Oke guys, halo, what's up, selamat datang kembali di Anika Lensuals Video Nah, balik lagi sama gue ya, tentunya di channel gaming abad ini Oke, kali ini gue bakal main Minecraft Pocket Edition Dan gue kali ini, karena banyak yang gue liatin di grup game Undeleted Mereka cuma bilang, ini game apaan sih, kotak-kotak, ini game apaan sih, kotak-kotak, Sandbook gak jelas, Pixel 8bit gitu, oke, fine gitu loh Jadi gue bakal gimana, karena mereka tuh gak ngerti mainnya Jadi mereka bisa bilang kayak gitu, BTW gue udah lama banget ya di Minecraft, dari 2012 atau 2013 gitu Gue udah lama banget main dan lama banget, ini waktu Minecraft keluar beta gitu So, ya udah, gue bakal ajarin kalian cara survive di malam pertama di Minecraft Dengan simple dan cepat dan mudah ya, menurut gue buat bagi-bagi yang awam yang belum ngerti cara mainnya Minecraft Dan oke, gue langsung mulai start aja di sini, gue langsung go pencet play Dan gue bakal bikin world baru, yang dimana ini bener-bener kosong banget Untuk bagi para pemula, jadi, ya ini gue bikin sesimple mungkin lah gitu, biar gampang dicerna gitu loh Abis ini gue langsung, kita bakal build di mode survival yang bener-bener ya ada darah, ada segala macem gitu Jadi, biar bener-bener keliatan gitu Di picoke buat yang baru main, kita bisa bikin peaceful atau easy, tapi gue disini lebih milih normal Karena ini di middle-middle antara semuanya ya Ya gak sih, gak middle-middle juga World name kita terserah kalian lah gitu Kalau world name, kalian bisa kasih nama apa aja terserah kalian Kalau gue kasih nama picokeprice 19 Yeay Yeay 19 Oke, gue mulai langsung mode critnya aja ya Bonus cheese Gue rasa gak usah ya, karena ini bener-bener gue bakal ajarin critnya dari pertama mana main crit Oke, gue langsung crit Seednya gak gue isi, karena kalau seed gue isi, gue juga bingung mau ngisi apaan gitu Yang penting kalian udah bikin world dan bikin pertama Oke, kita udah masuk di playing game Oke, kita begini Oh, manis Gue ada di, oh, tetang laut Siap Gue ada di, di ini lah, ada di seru Ada di tengah-tengah Apa ini, gue gak minyak pasir, suara kayak minyak pasir gitu Oke, gue disini bakal ajarin kalian how to survive in night one Yang pertama kalian harus lakuin itu adalah cari pohon dulu Ya, pohon ini Kalian bisa ambil Sebanyak, ini namanya satu ini satu blok ya ini ya Ini namanya satu blok Kalian bisa ambil sampai 25 blok atau 10 blok lah Udah cukup, nanti ini soalnya ini bahan dasar banget Ya, soalnya kalau buat playing minyak pasir Ini semua minyak pasir loh Ini pohon ini dasar banget Ya, kita bakal ambil terus ininya Ya, kita bakal ambil terus pohon ya Untuk beberapa blok Karena kita kan ambil 25 blok ya Karena gue untuk perwakilan aja Gue ambil 5 blok aja disini Menurut gue ini udah cukup Kalau menurut gue, menurut yang kurang ya kurang gitu Karena bakal nanti ada banyak blok yang ngebong duang ya Oke, kita langsung bikin ke inventory aja Kita langsung cari ini nih Di building Kita ambil output playingnya Kita bikin word playingnya Abisin aja gak apa-apa Nah, kita kan udah dapet 24 Kita udah dapet 24 Nah, kita ini pertama kalaman Disini tuh kita harus bikin itu fix axe gitu Kayu, fix axe Dan pertama kita harus bikin ini dulu nih Crafting table dulu Nah, crafting table kita menari menu di sini Di searching aja Kalau lu mau ribet-ribet Kita cari mode di searching aja Kita langsung placement ini Nah, ditaruh gini Habis itu kita langsung bikin beberapa stick ya Untuk 4 stick aja Abis itu kita langsung bikin ini Wooden fix axe Nah, kita udah dapet sekarang Nah, dua bahan ini adalah dua bahan yang paling penting gitu Ini yang pertama tuh crafting table Terus block walkplank Abis itu walkplank Abis itu kita harus cari Ini yang paling utama gitu Batu Soalnya ini modal utama kalau buat survive gitu Buat bener-bener bertahan di sini gitu Ini emang bener-bener syarat utamanya gitu Karena disini gak ada Mungkin gue bakal Ngedigger Ngedick lagi Agak daleman gitu ya Karena disini juga Gue gak punya apa-apa Kita pakai shoko Pakai shoko Karena disini fungsi shoko adalah Untuk menggali gitu Untuk menggali Ambil beberapa dalam gitu Nah, kita udah temu nih Batunya nih Ini batu ini Kita nanti kita di Pakai fix axe Kita lihatin nanti Ini Di atas aja kali ini Ini kita ambil Pakai fix axe Untuk ini Untuk menurut gue ini Dua item Engga Maksud gue dua Dua elemen yang paling Baik menurut gue gitu Untuk awal survival Dulu gak usah bikin Apa gak usah langsung Bikin kapak Nanti abis ini Langsung kita bikin Kapak batu gitu Buat Ngambil pohon Yang tadi Soalnya kan kalo kita misalnya Pakai wooden axe Kita lama ya Kita ambil Berapa biji lah ini Adalah 10 Atau 12 Sisanya buat nanti Bikin furnace Bikin panggangan Nah, kita ambil Yang banyak Disini Berapa yang gue gak tau gak ngitung ini Nah, kita cukup Gue kira cukup udah segini Ada 20 blok Nah, 20 blok Ada 23 blok Nah, disini Nah, disini Kita udah mulainya Disini Kita bakal Bikin 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 Ini Ini lagi Stick Satu sama ini Nah, ini Ini paling penting Setun axe Nah, tidak Setun axe ini Kita bakal Potongin pohon-pohon ini Sampai banyak Kan ini kan Masa 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 Dihabisnya kan banyak Jadi agak lama Nah, dari sini Kita ambil semua Pohon-pohon ini Jadi Tips pertama itu Kalian cari pohon Terus bikin Apa namanya Pitch axe kayu Abis dari Pitch axe kayu Kita bikin Wooden table Eh, wooden table Sorry Wooden table dulu Abis itu Kita cari Ya ini Kita bikin Kapak ini Topak batu Nah, kira-kira Kita udah Cukup lah Nanti bakal Bikin rumah bro Tapi menurut gue Gue bakal Ambil Lebih banyak Pohon lagi Karena disini Untuk bener-bener Pemula badan Ini karena Kenapa tadi gue ambil 25 block Harusnya Ya Jadi biar kita Nggak ambil-ambil lagi Semua item gue ambil Harusnya 25 block Karena disini Gue bikin ini Karena simple Lebih simple Lagi Jadi gue bakal Jelasin Kayaknya Disini Kalo misalnya Gaya Nggak ngerti Yang baru Banget Tama join Minecraft Taduh Ada bug Ada suaranya Jadi gue Jelasin Ini Oke Gue bakal Cari tempat luas Kayak disini Nah, disini Kita bakal bikin Untuk pertama-tama Kita bikin Woodplank-nya Abisin aja Gapapa Karena kalo woodplank Itu kalo nggak dihabisin Sayang Kisahin dua lah Untuk Untuk nanti bikin penerangan Nah, nanti dari sini Kita bikin Rapping Table Kita buat disini Abis itu Kita bikin pintu nanti Tentu Abis itu Kita bikin Buat rumah Ya Formnya Juga butuh Kita buat Formnya Juga Ini ada 64 block Jadi kita kalo buat Pertahan hidup Awal-awal Kita nggak usah bikin rumah Mewah-mewah dulu Cukup beberapa block aja Waktu survive In Minecraft Cut Edition Kita Bikin rumah Nggak usah Mewah-mewah Dibikin single aja Segini cukup lah Lalu Kalo ini Lalu 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 belum bikin video karena nanti gue bakal simpel lagi ini sistem akan simpel sorry gue ngomongnya agak ga jelas karena gue agak susah gitu segini udah cukup kita kurang kurang ambil lagi kalau kurang kita bakal ambil lagi blok kayak ini dan gue bakal bikin offline lagi kayak gitu tadi kayak gini pak paling banyak itu enggak rugi kita masih bisa dibuat main kan ini yang banyak kita main oke gue ini rumah-rumah tersimple deh menurut gue dan paling mudah dibikin bentar ini gue pasti tau kali seru bikin kan ini kan ini dengan merata imajinasi lagi oke begini kasih lubang bikin seluruh satu blok payah disini atau yang dibelakang karena gue disini tempat yang bener-bener deket pasir jadi gue udah bisa langsung bikin jendela dan bikin di luar juga nanti kandil dari sini gue bikin rancang udah ambil 4 blok ini rumah yang bener-bener jadi gue simple dan mudah sekali oh iya kalian belum bikin 4nance disini ada 4nance nih dari yang tadi gue bikin dari batu banyak banget kalian bisa pakai disini kalian bisa placement di 4nance dan kalian bisa bakar pakai ini biar awet oke seharusnya sih gue bakar pakai itu batu bara cuma sampai batu bara menurut gue kalau rumah kayak gini udah simple lah misalnya untuk malam pertama lu di kayak crack gitu udah sih gini tuh shelter udah menurut gue udah bagus menurut gue ya pribadi ya udah kalau menurut orang kan soalnya kan beda-beda jadi gue disini pokoknya akan ngajakin kalian dulu sampai beberapa dari kalian bisa dan seminimalnya kalian ngerti bahan-bahan utama waktu kalian bikin kayak gini oh iya gue lupa sebenarnya kalau kalian mau nyari something gue sebenarnya harusnya kita harus cariin sih kambing gitu buat ngambil itu ngambil apa nama wallnya gitu buat tempat tidur kita tapi karena disini kita belum nemu kambing kambingnya ada kambing kita tadi bilang lah jadi gue bakal ngejelasin bikin rumahnya dulu karena ini udah sore dan wow tepat sekali jadi sore kita udah jadi untuk bikin ini kalian tinggal mencet ini terus ya terus ya kalian tinggal mencet ini ke yang tempat di sini nah kalian itu membutuhkan satu stick sama satu charcoal jadi kalian bikin kalian akan dapat tempat yang kalian ya gue gini lah jadi rumah pertama di menurut kurang dari 2 minit sih gue bening-bening hahaha gue gak ngitungin nah yang penting kalian udah jadi kayak gini gitu abis ini kalian tinggal di dalam menungguin pagi karena hari keduanya kalian akan cari kasur atau tempat yang lain gitu so begini aja menurut dari gue so begini aja dari gue Andika Underscored Widdy gue Andika Underscored Widdy jangan lupa subscribe dan komen dan ini udah jadiin rumah pertama kita nih aduh keren 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 gak sih gak keren cuma maksudnya ya untuk simple lah maksudnya untuk pertama-tama gitu kita udah dapet jendela udah dapet warnens udah dapet crafting table pintu dan ini juga 3 block lah udah cukup buat kita tidur sama bikin bikin samping dan berlindung dari monster oh iya jangan lupa subscribe dan komen gue Andika Underscored Widdy mau menurut diri gue mungkin next time akan update Minecraft lagi atau another game jadi kalian stay aja terus di channel ini dan gitu aja ya gue Andika Underscored Widdy dan bye bye dadah